Intro Selamat sore peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya kita lihat saja PA212 hanya undang Anis Caimin keijitimah ulama Ada apa begitu kan ya Ini tanda-tanda bahwa dukungan ya kepada Anis Baswedan ya Sejak awal sudah mewanti-wanti begitu kan Saya sudah mewanti-wanti bahwa wah ini ada dukungan besar begitu kan ya Katanya silih hampir 30 juta ya dari PA212 Dan simpatisan mereka begitu akan gabung kepada Anis Baswedan Jadi artinya apa artinya sudah jelas bahwa pendukung-pendukung Prabowo hari ini Begitu kan di 2019 sudah beralih kepada Anis Baswedan begitu dengan Caimin disitu begitu ya Apalagi ada PA212 yang masanya cukup besar begitu kan Bukan tidak mungkin Anis Baswedan bisa menang satu putaran begitu ya Saya yakin bahwa bisa saja menang satu putaran begitu kan Karena apa? Karena pada hakikatnya ya Yang selama ini begitu kan ya digaungkan oleh PA212 ya Mencari sosok pemimpin yang baik disitu begitu Tentu ini mengarah kepada Anis Baswedan Jadi banyak spekulasi begitu ada yang masih kepada Prabowo begitu kan ya Bahkan PA212 hanya undang Anis Caimin ke Ijistima Ulama ya disitu begitu ya Kalau mau menang ya Anis ya 2-1-2 mending diem dulu Koordinasi di bawah aja jangan narik pas Anis ya Narasi ente nggak bagus biar Pak Anis dan tim yang bekerja katanya begitu ya Kita lihat saja nanti Capres dan Coapres yang mendapatkan dukungan dari hasil Ijistima Ulama Pasti akan mendapatkan serangan isu radikal radikul ya Teroris dan sebagainya begitu kan ya Jadi kita lihat saja apakah masuk radikal radikul dari dulu 2017 begitu Sampai sekarang apakah radikal radikul begitu kan ya Sudah muncul nih begitu dukungan Anis Baswedan dan Hilafah begitu kan katanya ya Padahal ya isu-isu tersebut saya kira ya gimana begitu kan Padahal berharap nggak berafiliasi sama yang gini-gilaki Sudah benar silaturahmi ke pondok-pondok pesantren di berbagai daerah begitu Ya wajar kalau ada dukungan kepada siapapun begitu kan ya Karena dukungan itu kita jelas bahwa Apa namanya yang terjadi selama ini kepada siapapun ya Sasa aja begitu kan ya Karena itu dukungan begitu kan Kepada siapapun ya kalau mau didukung ya silahkan begitu Tidak menjadi masalah kok begitu kan Jadi artinya apa artinya selama ini ya Menunjukkan bahwa ya Eksistensi untuk kemenangan Anis Caimin itu Memang benar-benar nyata di depan mata begitu Kita akan buktikan saja begitu Karena apa karena pada hakikannya ya Hal-hal seperti ini begitu kan ya Yang kemudian diharapkan karena Karena apa namanya suara-suara mereka banyak loh begitu kan ya Pak Prabowo begitu tanpa ada dukungan PA212 Di 2019 begitu dia melempam begitu kan Kalau hanya mengendalkan simpatisan mereka begitu kan Walaupun ya partainya sudah besar pada waktu itu begitu PA212 ngapain sih ya cawi-cawi politik Nggak kapok dulu jagoan kalian kalah katanya Politik jual agama Ini banyak sekali yang kemudian komentar-komentar netizen begitu kan ya Serangan demi serangan ya Menuduh radikal-radikul sana sini begitu Pada akhirnya tidak terbukti mereka begitu ya Saran aja buat Anis nggak usah datang ya Membentum dua kubu saling serang Jangan kemudian menjatuhkan diri sendiri dengan hadir kemari katanya ya Di satu sisi yang minat pilih Pak Anis ya Karena paparan gagasan dan visi-visi mereka Tapi satu sisi kok ada fans Madrid Jadi tidak apa-apa datang ke sini tidak apa-apa begitu kan ya Dicap radikal-radikul ya terserah begitu kan Yang penting ya yang penting ya tidak benar-benar kenyataan begitu kan ya Semua orang banyak ketika dekat-dekat ini ya dicap radikal-radikul dan sebagainya begitu kan Ini kan aneh mereka begitu Jadi artinya apa artinya selama ini banyak kekacauan-kekacauan yang kemudian begitu kan ya Apa namanya Seolah-olah ya yang dituduh radikal-radikul tidak terbukti sama sekali sampai hari ini begitu kan Katanya toleransi ya intoleran dan sebagainya di Jakarta gimana 2017 begitu kan ya Biarlah waktu yang akan menjawab ini semua begitu PA212 hanya undang Anis Caimin ke Ijitima Ulama ya Persaudaran alumni 212 bersama gerakan nasional ya pembela fatwa GNPF Ulama hanya mengundang pasangan Anis Baswedan dan Mohamin Iskandar ke acara Ijitima Ulama ya di kompleks Majlis Az-Zikri Bogor Sabtu mendatang Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Daka Bumingrakan dan Ganjar Prabowo dan Mahfud MD Tidak diundang atas permintaan anggota PA2 dan DMPF ya Ini sudah jelas begitu kan ya Kita akan mengundang capres yang dekat dengan umat Islam yaitu Pak Anis Baswedan ya Dengan wakilnya Insya Allah ya kata ketua pelaksana acara Ijitima Ulama ya Habib Muhammad Hanif Al-Atas di Jakarta Bahkan di satu sisi Hanif menyebutkan ya Anis dan Caimin bakal memaparkan visi-misinya dalam acara tersebut Nantinya akan diberikan penilaian apakah keduanya layak untuk didukung di Pilpres 2024 atau tidak Ia pun menyebutkan Anis Caimin telah memastikan ya diri bakal hadir dalam acara tersebut Insya Allah yang bersakutan telah fik akan hadir dalam acara tersebut Ya ada lima topik utama bahkan dibahas dalam Ijitima Ulama yang akan ya dihelat pada Sabtu mendatang Bahkan kelima isu tersebut ya ini penanggulangan ya LGBT di Indonesia Kemerdekaan Palestina hingga rekomendasi sikap di pemilu di 2024 Tiga rekomendasi kriteria pemimpin yang akan diharapkan menjadi panduan ya bagi umat Islam Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya Padoa Sutera mengharapkan bagaimana menjauhi LGBT ya Hal-hal seperti itu lebih pada keagamaan begitu kan Sebenarnya ini menarik begitu kan ya Lebih menyongsong ya atau menjaga bagaimana marwah sebagai agama Islam di situ begitu kan Yang lebih dekat dengan persaudaraan kita toleransi yang kuat di situ begitu kan Dengan saudara-saudara kita di Palestine dan sebagainya begitu Itu kan sudah menunjukkan ya jati diri sebagai seorang umat Islam ya di situ begitu kan Menjaga sesama begitu kan ya saudara-saudara kita di situ begitu ya Jadi ada non-muslim ya ada Islam dan sebagainya kita harus menjaga itu begitu kan Itulah yang diharapkan Pada 212 begitu Jangan-jangan salah paham begitu kan Ada radikul-radikul begitu kan ya Radikal-radikul, hilafah, intoleran dan sebagainya Kata-katanya seperti itu hanya jualan ketika pemilu saja begitu kan Ketika tidak pemilu begitu mana ada jualan kayak radikal-radikul, teroris, hilafah dan sebagainya begitu kan ya Tapi kita harus waspada mengantisipasi begitu kan ya Tapi bukan berarti kita alergi terhadap itu begitu kan Jadi artinya apa? Artinya selama kita masih menegakkan yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa kita Di bawah naungan bendera merah putih begitu kan Sebagai bangsa nasionalis Ngapain kita harus menuduh radikal-radikul begitu ya Kelima isu tersebut ya ini penanggulangan LGBT Begitu kan ya Lima putusan lain-lainnya dianggap perlu akan mendesak keputusan imbunya Bahkan yang menantu dari Habib Rezik Sihab itu menyebutkan acara Itijimah Ulama di 2023 ini Bakal dihadiri sekitar 800 orang Mereka juga mengundang sejumlah organisasi dalam acara yang akan diadakan pada satu hari ini Bahkan ya pada pitpers 2019 lalu PA21-radikul ulama juga mengelar Itijimah Ulama untuk menentukan ya capres-capres yang didukung Karena itu mereka mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno begitu ya Tapi kenyataannya pada waktu itu gagal begitu kan Jadi artinya apa? Artinya tetapi sangat butuhkan disitu begitu kan Ya karena jumlahnya PADOS itu udah banyak begitu Apalagi simpatisan mereka begitu kan ya Kalau dikerahkan semua seluruh Indonesia wah luar biasa mereka begitu kan Seperti 2017 begitu ketika dia apa namanya doa bersama begitu dimonas begitu kan Wah dia jutaan orang disitu begitu kan ya Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia sudah paham bahwa Ya yang namanya radikul-radikul itu sudah tidak terbukti begitu kepada Anies Caimin hari ini begitu kan ya Karena pada kenyataannya orang itu kan memberikan kebebasan siapa yang harus kita dukung mereka begitu kan Wajar dong begitu kan Masa ada orang dukung kepada si B lalu kemudian dituduh radikal-radikul Mendukung si A dicap sebagai intoleran Ya mendukung si B dicap sebagai apa namanya dukung penonton bokep dan sebagainya begitu kan Ini kan kacau mereka begitu Artinya kebebasan itulah yang kepada siapapun harus kita dukung begitu kan ya Sesuai dengan hati norani masing-masing disitu begitu Oke mungkin itu ya yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like, share, dan subscribe